Video ini disponsori oleh YateknoStore, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Punya HP baru menjelang akhir tahun, emang jadi impian bagi banyak orang ya guys. Istilah kata tahun baru, istilah kata HP-nya juga baru ya. Sesuai dengan judul videonya, disini gue punya rekomendasi HP terbaru yang rilis di penghujung tahun 2022. So nantinya kalian tinggal pilih aja yang sesuai sama kriteria dan juga budget kalian. Oke, tapi berpanjang lebar lagi berikut 5 HP terbaru yang rilis di akhir tahun 2022 versi Yatekno. Bersaing di kelas harga 1 jutaan lebih dikit, Redmi A1 hadir dengan leather texture design yang sangat elegan. Kalian juga akan merasakan kinerja yang cukup gesit nih, dengan adanya chipset Helio A22 sebagai otaknya. Untuk memorinya sendiri, Xiaomi ngasih 2 varian ya guys. Pilihannya yaitu 2x32GB dan juga 3x32GB. Dengan perbekalan dual kamera belakang 8MP, kalian bisa banget dapetin hasil foto yang cukup baik. Dan dengan suplai daya 5000 mAh, Xiaomi mengklaim HP ini cukup kuat standby hingga 30 hari lamanya. Gokil nggak tuh? Langsung aja, cek link pembelian yang ada di deskripsi kalau serang sama si Redmi A1. Mana bang, katanya mau beliin wati HP. Gue beliin singkat gigi aja sini sama odol. Emang kenapa bang? Mulut lu bau belerang. Habis wati takut mau singkat gigi bang. Lah kok takut? Iya soalnya mulut wati jadi berbusa, takutnya itu keracunan. Rekomendasi HP terbaru di akhir tahun berikutnya ada Realme G33 nih guys. Realme G33 sendiri hadir sebagai versi tengah-tengah antara Realme G31 dan juga Realme G35. Sesuai dengan slogan yang dibawanya, yaitu 50MP sejutaan terjangkau. Kalian tentunya bakal dimanjain sama dual kamera belakang 50MP ya guys. Dan berkat adanya algoritma terbaru si HDR, hasil jepretannya pun terlihat lebih jelas ya guys. Dengan pembawaan desain kotak setebal 8,3mm. Realme juga ngasih chipset Unisoc Tiger T612, parem memori 3x32GB atau 4x64GB, serta baterai berdaya 5000mAh. Well, kalau tertarik sama si Realme G33, HP nyari di banyak di Toko Goya Techno Store Shop ataupun Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Nomor 3 Sebagai pendatang baru di kelas harga 2 jutaan, Technopova 4 tentu sangat-sangat menarik lewat chipset baru berjenis Helio G99-nya. It's gak cuma itu aja, sang pendor juga gak segan buat ngasih RAM 8GB, internal memori 128GB, serta fitur penambah RAM 5GB. 2 jutaan menang banyak banget kan tuh? Mantep dah pokoknya. Karena lebih berfokus untuk penyasar para gamers, HP dengan layar 90Hz ini pun dibekalin sama baterai 6000mAh ya guys. Gak ketinggalan juga lagi tuh, dukung alpha charging 18W biar ngecasnya kagak pake lama. By the way, gyroscope Technopova 4 ini juga udah hardware ya guys, jadi anti-delay-delay klub di game PUBG Mobile. Ajit. Oke, kalau serak sama si Technopova 4, link pabalanya ada di deskripsi. NUMBER 2 Infinix Hot 20 5G resmi dirilis di Indonesia pada bulan Oktober 2022. Kelebihan paling menggiurkan dari HP ini tentu aja terletak pada chipset Dimensity 810 5G-nya. Which is, dengan chipsetnya tersebut, HP ini jadi salah satu yang tercepat di kelasnya ya guys. Ya, meskipun agak kurang dengan RAM 4GB doang, sisi lebihnya Infinix ngasih fitur penambah RAM 3GB buat donkrak performanya. Jadi kalau ditotalin, RAM-nya itu bisa mencapai 7GB ya guys. Nah, masih di seputar jerawannya nih, HP dengan layar 120Hz ini juga nawarin ROM 128GB, serta baterai 5000mAh yang udah ada dukungan fast charging 18W. Well, untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya. Wati mau beli bang, HP Wati kalau di charge suka nyetrum soalnya. Yaelah nyetrum dikit paling, kayak digigit semut. Wati ini lebih sakit dari digigit semut api bang. Emang pernah digigit semut api lo? Pernah bang, mana lagi dipom bensin, serem banget. Emang kenapa serem? Ngeri kebakaran bang, kan semut api. Ngeri kebakaran bang, kan semut api bang, kan semut api bang. Ngeri kebakaran bang, kan semut api bang. Jutaan ya guys, HP yang dimaksud adalah OPPO A77s. Daya tarik utamanya terletak pada desain kotak dengan bodi belakang kulit ya guys. Which is HP berlayar 90Hz ini tentu aja bakal nyaman banget digenggam. Dengan persenjataan chipset Snapdragon 680 4G, juruannya juga diperkuat sama RAM 8GB, ROM 128GB, serta fitur penambah RAM 8GB. Sebagai HP kekinian, baterainya yang punya daya 5000 mAh pun udah didukung sama fitur plus charging 33W ya guys. Mungkin yang agak kentangnya nih, kamera belakangnya cuma sebatas 250MP aja ya guys. Ada lebih dan ada kentangnya juga. Nah, kalau kegoda buat minang si OPPO A77s, HPnya bisa dibeli di Atecno Store Shop ataupun Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi. Well, dari kelima HP terbaru yang gue rekomendasiin tadi, kalian cocok sama HP yang mana nih guys. Kalau misalnya duit tabungannya udah kumpul, kalian bisa beli HP baru secara online lewat toko Goya Tecno Store di SIOPE ataupun Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, terima kasih sudah menonton. See you! Sub indo by broth3rmax